Jumlah anggota DPRD Kota Probolinggo kembali genap 30 orang. Satu kursi kosong sepeninggal anggota fraksi kebangkitan bangsa Mahrus Ali telah terisi. Melalui rapat paripurna istimewa, kami 11 Mei 2023 DPRD melantik Hajah Nurhudana sebagai pengganti antarwaktu atau PAW mendiang Mahrus Ali. Nurhudana, perempuan kelahiran Probolinggo tahun 1979 itu dalam pelantikannya mengenakan setelan hitam. Ia terlihat tegap dan sigap membacakan sumpahnya sebagai wakil rakyat. Selesai pengambilan sumpah, Nurhudana dan Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib menandatangani fakta integritas. Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib menyatakan selamat atas pelantikan Nurhudana. Ia berharap Nurhudana bisa mengabdi selama menjadi anggota DPRD Kota Probolinggo. Menurut Abdul Mujib, ini kali kedua dalam periodenya melaksanakan PAW. Ia berharap PAW kali ini menjadi kali terakhir. Abdul Mujib yang juga menjabat Ketua DPJPKB Kota Probolinggo mengatakan, penempatan Nurhudana di alat kelengkapan Dewan atau AKD masih belum ditentukan, sebab masih ada prosedur lain. Pertama saya mengucapkan selamat atas diambilnya sumpah atau janji saudari Hanyai Hadjah Nurhudana sebagai pengganti antar waktu dari almarhum Haji Mahdus Ali SHP. Mudah-mudahan dengan pengambilan sumpah janji ini menjadi awal bagi yang bersangkutan untuk kembali mengabdikan diri kepada rakyat, bangsa, dan negara. Mudah-mudahan tidak ada kendara lagi dan cukup ini pada periode saya sekarang ini ada dua kali PAW yang sekarang. Mudah-mudahan sudah stop, jangan ada PAW lagi. Itu yang menjadi harapan ke depan. Selalu uraksi dari Tengah, apakah rakyat pendana ini ditempatkan sama seperti almarhum di AKD-nya atau bagaimana Pak? Ya, jadi itu nanti berdasarkan keputusan partai, partai nanti akan memerintahkan fraksi untuk mengirim surat kepada pimpinan di PRD. Insya Allah tidak akan jauh berbeda dari apa yang sudah ditetapkan kemarin. Kalaupun ada perubahan tidak bergeser porsi AKD-nya, tapi mungkin ya orangnya saja nanti yang bergeser porsi yang belajar. Sedangkan Nurhudana menyatakan siap menerima AKD yang nantinya akan ditentukan padanya. Ia siap ditempatkan di mana saja. Nurhudana menyatakan siap mengabdi untuk masyarakat kota Probolinggo. Untuk alat kelengkapan dalam masyarakat agenda tersendiri, nanti akan dibilang jam 15, disitu akan disusun. Ini kan kita sudah menempatkan ya tadi, gimana permenternya setelah dilantik, apakah yang akan dilakukan? Rangka pertama yang akan dilakukan, menempatkan jalanan baru. Ya, kita lihat hari ini, kita sesuaikan dengan perempuan pesan. Nah, karena itulah mudah kejuangan. Untuk yang pertama kali mungkin saya harus berkomunik, saya harus berkomunik, saya harus berkomunik, saya harus berkomunik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!